Intro Warga desa Sambi Kerep, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menemukan dua fosil hewan purba yang dimungkinkan berusia ribuan tahun. Dua hewan tersebut masing-masing gading gajah yang panjangnya mencapai 2 meter serta fosil banteng. Berawal ketika warga sedang melakukan kerja bakti, menguruk jalan desa untuk mengambil urukan warga menggali kawasan hutan. Tetapi saat menggali, warga dikejutkan adanya fosil yang menyerupai kepala banteng. Agus Juhan Toko, kepala desa Sambi Kerep, mengatakan penemuan fosil ini sebenarnya tanpa kesengajaan. Ketika itu, warga sedang kerja bakti menguruk jalan. Saat mengambil tanah uruk dari dalam hutan, warga menemukan sejenis tulang yang telah membatu. Melihat hal itu, akhirnya warga menghentikan penggalian dan melaporkan penemuan itu ke polisi, yang diteruskan ke disbut parta Nganjuk. Itu terkait dengan warga waktu ada kerja bakti, menguruk anu jalan, akses jalan di desa itu, warga rohan ambil tanah di situ lah. Setelah digali sekitar 1 meter, itu ditemukan fosil gading gajah. Ya, terus akhirnya karena ketidaktahuan warga itu akhirnya disimpan. Disimpan setelah ngerti, akhirnya dilaporkan. Dilaporkan sekitar 1 bulan, terus ini tadi ditindaklanjuti oleh Badan Purbakala tadi. Penemuan pertama kali itu tahun 2016. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan lokasi dengan memasang polis lain supaya warga tidak mendekat ke lokasi penemuan. Sementara petugas dari disbut parta Nganjuk, yang datang ke lokasi langsung melakukan penggalian untuk mengumpulkan fosil binatang yang diduga berjenis banteng. Dengan menggunakan alat manual, petugas sangat berhati-hati dalam mengangkat fosil tersebut. Kalau melihat bentuk dari posisi kepala itu jelas tipe bovide dan kalau saya menduga lebih spesifiknya pada banteng, jenis banteng. Diperkirakan umurnya sampai berapa? Kalau umur kita belum bisa memastikan, mas, karena itu perlu uji karbon dan itu butuh kerjasama dengan balik arkeologi nasional di Sokja. Tapi kalau melihat karakter fosil, sudah memfosil sedemikian rupa, itu jelas sudah ratusan, bahkan barangkali sudah masuk ke ribuan tahun. Kalau yang ditemukan ini bagian apa saja? Jadi mulai dari bagian kepala, kemudian tulang ini, lumbu iga sama kaki, bagian kaki. Di dinas Parpurabut, nanti kita akan kerjasama dengan BWCB Trawulan untuk meneliti lebih lanjut dan kita juga akan mendatangkan balar di Sokja supaya kita bisa segera mengetahui nanti kira masa-masanya tahun berapa. Di tempat terpisah, warga juga menemukan gading gajah yang panjangnya mencapai 2 meter. Sayangnya, fosil gading gajah ini dalam pengambilannya kurang berhati-hati sehingga fosil gading gajah ini banyak yang pecah dan juga patah-patah. Tidakar, republikan, politik, media.